Pesan News Teguhnya Ucah-Ucah Bahasa Indianya Chaiya Chaiya Jangan kemana-mana Setelah lewat pesan-pesan berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala kuwata illa billahi al-alihil adhim Rabbana hablana min azwadina Wadurriyatina kurrata a'yun Waja'anna lilmuttaqina imamah Segala puji bagi Allah Salawat dan salam Pada junjungan kita dan uswah kita Suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Semoga kita semua berkumpul dalam majlis ini Dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Pak Irham Sulaiman beserta ibu Atau bahasa Arabnya Albini Yang saya hormati besan beliau Almarhum Pak Sani beserta ibu Anaknya semua keluarga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ananda kedua mempelai Arif Afandi Dan Harumi Cempakah Semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Amin Para tokoh agama tokoh masyarakat Kawan-kawan dari DPR Semua yang sudah dihormati Pak Camat tadi Aku tak sebutkan lagi siko-siko Waktu aku tinggal 10 menit lagi Habis balik Semua yang disebutkan beliau mudah-mudahan Diharmati oleh Allah Dirahmati oleh Allah Kanda mudri korik beserta ayunda Yang saya hormati dan saya cintai Ustaz Nahrawi, Kak Nahrawi Di sebelah ini saya pernah kejengong anakku Nggak mau helis Kalau sebelah kirinya Pak Ridha Aku selalu ngomong nama kamu Orang sekarang lebih senang mencari ridha manusia Daripada ridha Allah Aku bilang ridha manusia siko ada di saka tiga Yang kedua masih dah kena kurung Namanya ridha Roma Kak Kamil yang saya hormati Yang masih bawaannya masih cacat Hakim itulah Masa kami siko-siko dinilai Aku datang dah pernah bawa bini Kamu dah jingat baik Kadang-kadang bertiga aku Dua Kamu tak tahu Ilmu kita berbeda-beda Kak Jangan saling menilai Kak Karim Kak Karim Oh itu lebih senior lagi Yang saya hormati Dan yang berwakili tadi dari Perempuan Aku lupa namanya tadi Bapaknya si Si Abdullah ini Tapi yang jelas dari Limbang Jaya Tak ada kamu tak tahu dengan aku Mak jawelas Bapak-bapak ibu-ibu semua Yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan Kehadiran kita Sangat membahagiakan Sahihbul baik Amin Ya Rabbal Alamin Saya melihat dari sini Kak Apa namanya itu Kak Muntrik Dari sini ke belakang Tak kata tepinya ini Alangkah ramai Kamu kamu ini Pak Irham Memang kau kadesnya ini Seru rupa kades yang saya hormati Tak apa Ini kawan main bola Ucah-ucah-ucahan seumur kami ini Aku ini baik Kadang-kadang ditanya Ustaz lima tiga Apa tiga lima Kemarin aku nak ceramah Ditanya Ustaz tiga lima Apa empat lima Langsung budak yang nanya itu Kasih seratus ribu budak itu Bapak ibu yang saya hormati Dan dirahmati oleh Allah Kacang panjang di bawah rambutan Ceramah ini memang Tidak akan panjang Karena sudah banyak sambutan Akan saya sampaikan secara Insya Allah singkat dan khidmat Dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Semoga bermanfaat Dan kita pulang selamat Dunia dan akhirat Amin Ananda Arif Dan Ananda Harumi Arif sama dengan saya Sama-sama MPD Saya MPDI Sesama biskota Jangan saling mendahului Tapi pesan saya Dengan kalian berdua Kalau Kamil ini Tak pacat di lawan Memang dia Pernah tinggal di bangkah Yang pentingkan Jangan sampai tua bangkok Bapak ibu yang saya hormati Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya masuk semua Dengan tenang Saya masuk semua Dengan alhamdulillah ceria Apa yang ingin saya sampaikan Ketika kita punya Keyakinan yang kuat Dengan Allah Hidup dan mati itu Wallahi hanya dari Allah Sebagaimana pernikahan ini Yang memberikan pernikahan ini Ada Allah Maka kenali baik-baik Ananda berdua Arif Belajar terus Bagaimana tentang Asma'un husna Allah Bagaimana sifat-sifat Allah Allah itu maha pengasih Maha penyayang Di masa corona ini Di musim corona ini Orang takut masalah rezeki Padahal kalau dia dekat dengan Allah Tak kata urusan rezeki Orang selalu bilang dengan saya Bagaimana mencari rezeki Ustaz Saya bilang dekat kau Dekat dengan yang memberikan rezeki Kenapa Pak Irham ini Baca telepon saya Pinter beliau Diteleponnya lah Saya ditelepon dekat Mudrik Kak Mudrik dekat dengan saya Seguru pula Seilmu Lebih tinggi aku dekat ilmunya Lah Apa yang ingin saya sampaikan Kalau kita dekat dengan seseorang Semua lancar Dekat dengan Allah Yang membuat manusia Dan pernikahan ini Kata urusan Makanya kalau Kepengen kaya Cukup tiga banyak sedekah Yang kedua saya bilang Banyak beramal soleh Yang ketiga Dekat dengan orang yang kaya Atau kawin dengan orang kaya Melok kaya itu Kalau dekat dengan Allah Pasti kasih Saya dekat dengan pacama Dekat umpamanya dengan Para DPR Dekat dengan gubernur Banyak Al-Loka Kata orang Kalau bertemu dengan orang baik Namanya Al-Loka Kalau bahasa rapnya Bertemu dengan orang nakal Itu namanya Al-Bala Kalau bertemu dengan orang-orang yang nakal Maka bahasa rapnya Al-Bala Was-Sara Itu dilimbang kaya ada bahasa itu Namanya bahasa Mak Jolas Kalau kita kenal dengan Allah Ananda berdua Tidak usah takut masalah hidup Ini banyak Ada pacaman Banyak Bapak kau sendiri Kades Itu ada nama istilah Kaur Kata urusan Orang sekarang tidak berani menjadi orang jujur Karena kaitannya dengan rezeki Orang tidak berani menjadi orang yang benar Karena takut dengan rezeki Tapi insya Allah Ananda berdua Kalian akan dimudahkan oleh Allah Hidup kalian Dan diberkahi Bukan hanya dimudahkan Tapi diberkahi Banyak orang sekarang mudah Tapi tak berkah Duitnya banyak Tapi anaknya terpacat diatur Hebat penampilannya Sejak bapak-bapak ini Sejak melawan galuh di rumah Balik ke rumah Kena tabuk oleh bini Banyak orang itu Jangan saling noleh Tidak bagus Kita kepingin yang berkah My friend Tahu my friend Bahasa Inggris Ambil kaos kaki Ego to school Artinya pergi ke sekolah Pakai kaos kaki Yang diceramai ini MPD Pendidikan Jangan macam macak Bapak ibu yang sermati Dan dirahmati oleh Allah Ini kunci yang pertama Ananda berdua Insya Allah Pelajari terus Kenali Allah Kata orang Siapa yang sudah kenal dengan Allah Perasangka-perasangka Tuduhan takatik Pokoknya ini takdir Allah Ini perjalanan dari Allah Ini ketetapan Allah Kaur Kati urusan Wah itu matinya gara-gara Covid Memanglah matinya Memang itu Karena di laneng Kalau betino bibik namanya Kalau tua di medan namanya tulang Makanya sakit jadi orang medan Tinggal di Tanjus Teko dulu Tidaklah aku makan disini Sampai hari ini Belum merahni aku Karena jadi orang medan Tinggal di Tanjus Teko Di Pindang Uwong Namanya Pindang Tulang Bapak-Bapak ibu Bapak ibu yang sermati Dan dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan kita semua Yang hadir ini Dengan Covid 19 20 21 In 22 Lah pak camat Covid inilah pakai Kelas-kelas 10 Makanya kemarin Pak Gubernur aku Salat Jumat Aku bilang Harum nian Langsung sambutan dia Ustaz Dia ngomong Dari orang banyak Aku senang nian Katanya hari ini Karena abang saya Ustaz Hasibuan ini Memuji saya harum Jadi bukan aku senang Ujiannya katanya Ternyata Alhamdulillah Minyak wangi yang saya pakai itu Tercium oleh Ustaz Berarti katanya Ustaz Hasibuan Tidak Corona Itu dia bilang Ada kemarin cerita Ada kemarin cerita Di Palembang Sudah masak Bininya Makan Ditanya oleh Bininya Mana rasa masakan aku itu Kata lakinya Kata rasa Langsung Bininya Telepon Ambulan Nyambung kan Yang tidak senyum dan ketawa Berobat balik dari sini Mungkin kamu termasuk Yang kurang sesendok Atau kurang secanting Poin yang kedua Bagaimana supaya hidup ini mudah dan berkah Setelah kita Kenali yang membuat pernikahan ini Yang kedua D Dekatkan diri kalian berdua Kepada Allah yang membuat pernikahan ini Wallahi Ini bukan kehebatan bak kamu Bukan juga kehebatan mertua Benar-benar kehebatan Allah Kemarin 3 minggu saya ditunda Pernikahan Mesti saya cerama Hari ini juga Karena kerabat saya aja Pak Irham Banyak acara aku hari ini Bukan harwi Di istana hari ini ada acara Aku tinggalkan Memang aku tidak diundang Apa maksud saya Banyak sekarang pernikahan-pernikahan yang ditunda Haji Haji sekarang itu sampai tahun kemarin Haji itu namanya Haji Uru Tahun ini namanya Haji Mak Jolas Ada anak kawan saya Sampai hari ini belum jadi pernikahannya Belum jadi akadnya Saya ingin meyakinkan bapak-bapak ibu-ibu Wallahi Pernikahan ini adalah pemberian dari Allah Maka jangan banyak komentar Serahkan kepada Allah Maka anda berdua yang paling penting Kalian berdua dekatkan dirimu terus Dengan Allah Dengan amal-amal soleh Coba kalau suami soleh Istri ha soleh Allahu Akbar Suami soleh Bahasa Arabnya apa Kak Karim Allah Kalau sudah Allah Allah jual Lemak semuanya Dalam ini Nikmat Suami ngaji Istri ngaji Anak-anak ngaji Aku lihat banyak yang Manggut-manggut Manggut-manggut pening Atau mana Cuma ini yang cari hidup ini Tapi kalau suami ngaji Bini kanji Saroj Apalagi tambah istri kanji Suami berjudi Nah matilah kau Itu bahasa inggrisnya It is not seteluan Seteluan Nyamun dah kira-kira Bapak-bapak ceramai Kalau nyamun langsung Kalau tidak langsung berhenti Aku lihat trauma 30 tahun yang lewat Pernah aku ceramai Di Kilometer 32 itu Yang sebelah kanan Kalau kita keluarin Perasaan akulah Bagus takatik yang Manggut-manggut Perasaan akulah lucu Takatik yang senyum Ternyata rombongan pati jom Poh ibu-ibu itu Baru tahu saya Kak Naruhi namanya Rombongan teh botol Sudah telir bodo tulul Bahasa rapnya al-bayang Bahasa tanju setengok Agak buyan maksud aku itu Masya Allah Mudah-mudahan Ananda berdua Ikuti saja Kalau suami ngaji Isteri ngaji Suami belajar agama Isteri belajar agama Suami beribadah Isteri beribadah Wallahi Talang betul-betul Kertapati Biarpun dompet Buntu Tapi tenang hati Oi bapak Orang yang banyak duit Belum tentu tenang hati Betul Apalagi buntu Tanpa dalam Sumur itu Tapi berada Saya mengatakan Bahwa tidak banyak Mungkin duitnya Tidak bagus rumahnya Tidak hebat Mobilnya Tapi hatinya Selalu connect Dengan Allah Itu istilah saya tadi Talang betutu Kertapati Biarpun dompet Buntu Tapi tenang hati Maka kita dekat-dekat Berbuka puasa Biarpun makanan Yang akan dimakan Biasa-biasa saja Tapi kalau sudah habis Mengaji Di TVRI Di radio La'allakum Tatakun Kita semua bahagia Sama-sama kita kompaksi Sumatera Selatan Sudah sodakun Sudah sodakun Sudah sodakun Baru disodoknya Cendul dan cincau itu Kenapa Kita bahagia Kita taat dengan Allah Kita bisa dekat dengan Allah Kita bisa melawan Hawa nafsu kita Betul Makanya kalau hati tenang Mendekatkan hati Dengan Allah Yang memberikan ketenangan Anda berdua Jangan bosan-bosan Tetap terus Saling mengingatkan Di antara kedua Kalian Masuk Ajaran Pak Cahmat tadi Suami istri Harus saling mengingatkan Orang di luar itu Cuma mait-maitulah Kapan ngomong Kasihan budak itu Kasihan bapak itu Kasihan kau berapa duit Berapa kau kasih Dengan budak itu Marahku ini Baru kali ini Aku marah Karena kades Yang diceramai ini Itu bermesalahan Ya Saya kira Yang kedua ini Mudah-mudahan Anak-anak semua Yang mendengarkan cerama ini Kalau kita dekat Dengan Allah Maka semua Akan dikasihnya Kalau punya masalah Ananda berdua Jangan lagi Nak ngomong dengan Mertua Apalagi beliau ini Tidak ada laki lagi Ya Urusi Lapor dengan Allah Tau saya ngomong lagi Dengan Pak Irham Banyak kawai beliau Tau ku tahu Sudah banyak gawai Banyak proyek pula Bisa sama habis kota Apalagi kalau sedang berangkat ke Palembang Jangan ganggu Di Palembang sibuk Banyak gawai Tak kata nganggur di Palembang Tanyalah rombongan 14 dulu itu Palembang dikit-dikit Gawai 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 Yang ke mana Ke darab Yang ke laut Bapa ngomong laut Padahal terkati laut Di indera lain Tolong diluruskanlah Pak Camat kamu Itu masih baru Yalah Yang kala-kala bohong Bila Cukuplah aku dulu Pernah terbohong aku Terkiu aku dulu Waktu di pasar indera lain Tanya Kak Karimin Kalau dia masih ingat Aku dengan Almarhum Kak Pikri Dikasihnya aku kelepon Kapan aku makan Mercak kena hidungku Akhirnya Dalam hati Aku melawan Makanan indera lain Baru ini Aku kat cerita Sebenarnya malu Aku sebenarnya Akhirnya Aku makan yang kedua Aku masukkan ke dalam mulut Mati kau Tekurung kau Aku bilang Dulu Masih buyan Ini aku pintar dikit Astagfirullah Gara-gara dikibuli tadi itu Nak ke mana Ke laut Mandi di mana Laut Mana lautnya dalam hati Ke laut Sudah jadi Yang terakhir KDII Anda berdua Saya minta Kalian berdua Ikut sertakan Allah Dalam kehidupan kalian Jangan mengurus dewe Termasuk kemarin Sebenarnya Dengan Rombong-rombongan Sepanjaitan Si Pak Jokowi Pak Presiden Aku bisiki Aku ngomongi Langsung Saya ngomongi Di depan TV Nah Karena aku belum selesai Ngomong Orang Medan Biarpun buyan Tak kejengokan Buyan Aku tablik akbar Kemarin Abis tablik akbar Cerama di suatu masjid Di masjid itu Pengurus masjidnya Jamnya mati Kapan dilihatnya Jam 12 Diambil Langsung azad Allahu akbar Allahu akbar Kata jamaah yang bangun Pak Belum masuk waktu Pak Belum masuk waktu Ganjamnya mati Dialihkannya langsung Tes 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 Ya Allah Dalam hatiku cerdas Budak ini Mohon maaf Kata gawek Si matupang Siang malam tunggu panggilan Kata gawek budak itu Kalau corona mati mati Tegak budak itu Serahkan juga dengan Allah Lapor dengan Allah Dekatkan diri dengan Allah Ikut sertakan Allah Dalam hidup ini Kita tak mampu Wallahi Kita pintar dalam satu segi Kita tak mampu di segi yang lain Maka kita harus mengakui tadi Kata Pak Camat Suami istri saling mengatkan Nah itu juga kalian berdua Ada hebat suami Tapi belum tentu istri juga hebat Aku terus terang aja Kalian hebatan baik Kalau cerama Tahan dua jam Yang ceramahnya Yang diceramai balik Apalagi sekarang Jangan panjang-panjang Tidak boleh Apalagi jadi Imam Imam sekarang Kalau imamnya batuk-batuk Lari kaloh Makmumnya itu Karena matinya Corona budak ini Ada kelebihan Ada kekurangan Maka kalau saya Saya menyanyi dengan istri saya Sama saya bilang Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Kau yang berjanji Kau yang mengingkari Kau yang mencuci Aku yang ngotori Dijawabnya puluh Abang yang mencari Aku yang ngambisi Laju Kau bilang Kadang-kadang kalau santri mendengarkan Tarik Ustaz Apa maksud saya Kita punya kelebihan Punya kekurangan Betul Mudah-mudahan Insya Allah Anda berdua memahami itu Jangan egois Kalian sedang beradaptasi Pokoknya harus sabar-sabar Kadang-kadang Sabar Kadang-kadang nangis Istri jangan kalah-kalah melawan Dengan laki Tak usah melawan Bapak-bapak disini Ada pernah aku cerama Di suatu tempat Orangnya tinggi Besar pelabak Kumandan Dia ngomong dengan aku Datang ke rumah Ustaz Tolong panggil Nasihati Dalam hatiku Mamang ini Cuma hebat Bye Di depan pasukan Laporkan Laporkan Di tangan tetangga Laporkan dengan kawan-kawan Tambah merunyam Tahu merunyam Merunyam itu kawannya meripang Mudah-mudahan sudah bisa dilanjutkan Namanya sudah S2 juga Semoga bisa dikembangkan Nanti anda berdua Insya Allah ada manfaatnya Kepada saya Dan kepada keluhan berdua Insya Allah Dengan mendengarkan tausia ini Semoga kita seperti tadi Dengan hidup kita Insya Allah KDI Kenali yang membuat Pernikahan dan hidup ini Dekatkan dirimu Dengan yang membuat Kehidupan dan pernikahan ini Ikut sertakan Allah Dalam kehidupan ini Maka hidup kita akan mudah Dan berkah Masalah rezeki Pacalah Allah Yang beri Masalah permasalahan hidup Pacalah Allah Yang mengeluarkan dari kita Ya Karena Allah yang menciptakan As-soni'u ad-rabi sun'ihi Insya Allah Pencipta lebih Tahu tentang ciptaannya Ya Saya tahu dengan saya Dengan berat saya Seperti ini saya tahu Berapa isinya Harus dipinggul oleh Bahu saya Aku tahu ukuran Bahu saya Apalagi Allah Maka kata Allah Layukallikullahu Napsan Itu ada setiap hari Setiap hari Kita ucap Kita baca Pakai hati Maka kalau Allah Yang sudah mengurusi Tak kate Yang pacat lagi Insya Allah Itu mengganggu kita Mohon maaf Bapak-bapak khususnya Mungkin ada yang berpikir Terlalu panjang Cerama ustaz ini Terlalu tinggi Kupasannya Mohon maaf Bukan kupasan yang tinggi Tapi mungkin otak Bapak ibu Agak rendah Karena aku Agak trauma kemarin Cerama di Kalimantan Ustadz ini enak sekali Ceramahnya Tapi katanya Ngomongnya terlalu cepat Aku bilang Mohon maaf ibu Bukan ngomong saya yang cepat Tapi mungkin Otak ibu agak lambat Datang Ada yang mungkin Loadingnya agak lama Tapi insya Allah Biasa-biasa saja Semoga ada manfaatnya Kalau ada Tentunya sumur di ladang Semoga tidak dimasuki Oleh binatang Jika umur kita semua panjang Kita insya Allah Akan diundang Marhabah Tahun yang akan datang Belum kompak Aminnya Ini yang paling penting juga Kalau ada sumur di ladang Semoga tidak dimasuki Oleh binatang Jika umur kita Insya Allah Semua panjang Kita akan diundang Marhabah Tahun yang akan datang Itu kira-kira Ananda Arif Doa kami doa Semua Mudah-mudahan cepat Dapat keturunan Yang soleh dan soleh Dan insya Allah Nanti masalah Laki-laki perempuan Semua sama di mata Allah Pesan saya Anak cukup sikok Yang penting Adiknya kau berbanyak Wa billahi taufiq wal hidayah Wa billahi ridha wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati